selamat menikmati Oke, di video kali ini saya akan kembali memodifikasi laksana SR3 XHD Prime dengan stasi semi-premium yakni Hino RM280 ABS Euro 4 dan nanti rencananya saya akan menyulap di sini menjadi salah satu bis pariwisata asal Purwokerto yang banyak direquest oleh kalian Oke, penasarin gimana keseruan video kali ini? Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subrek agar saya lebih bersemangat untuk membangun channel ini agar lebih baik lagi Kalau udah, langsung aja kita ke videonya Check Him Pro Nah oke, seperti yang sudah saya bilang di awal video kali ini saya akan kembali memodifikasi unit laksana SR3 XHD Prime Hino RM280 dan rencananya nanti saya akan melakukan kegiatan tersebut di bengkel langganan saya di Mapenjir yang letaknya ada di sebelah sini Oke, yuk langsung aja kita cus menuju ke bengkel tersebut Bismillahirrohmanirrohim, semoga nggak ada crash, nggak ada tabrakan dengan traffic lain dan semoga tidak ada yang namanya incident shattering ya Amin Oke, kalau gitu langsung aja kita beranjak meninggalkan sebuah lahan parkir yang terdapat di pinggir jalan raya Kalimalang, Bekasi Timur, Mapenjir XJRR dan langsung kita belo kiri atau lebih tepatnya mengarah lurus ke depan sana untuk menuju ke tempat yang tadi saya maksud yakni bengkel langganan saya yang ada di Mapenjir Oh ya, karena ini adalah konten modifikasi jadi untuk trafficnya nggak rame-rame banget ya tadi saya hanya menggunakan settingan G-Traffic 3,5 aja Ui, ada di Sumatera apa itu? Paketannya banyak banget ya, josh, josh, josh Oke, kalau gitu yuk langsung kita kembali fokus untuk melanjutkan perjalanan menuju ke sebuah bengkel yang ada di jalan raya Kalimalang, Bekasi Timur untuk memodifikasi bis laksana SR3 XHD Hino RM Terima kasih telah menonton! Oh ya, by the way, video kali ini adalah video request-an dari banyak orang di kolom komentar jadi orang-orang tersebut meminta saya untuk memodifikasi salah satu bis pariwisata yang berasal dari daerah Purwokerto dan berhubung saya punya mod-nya, kemudian punya livery-nya juga akhirnya langsung saya buatkan videonya di hari Sabtu Minggu ini Nah, untuk kalian yang mau request, boleh langsung aja kalian komen di kolom komentar seperti biasa dan untuk yang udah request, terus udah saya ACC, tapi belum saya buatkan videonya ya mohon bersabar, ditunggu aja, pasti nanti saya akan membuatkan video request-an dari kalian satu persatu, tinggal ditunggu aja untuk tanggal tayang videonya Oh ya, khusus untuk request konten modifikasi itu nggak bisa langsung dibuatkan ya lor Jadi minimal itu, eh sorry, kalau mau request konten modifikasi itu harus memenuhi syarat terlebih dahulu Syaratnya apa? Syaratnya adalah, ada dua sebenarnya, tapi yang perlu dipenuhi ya hanyalah salah satu aja Yang pertama, komentar kalian harus di-like lebih dari 10 orang atau tunggu sampai ada 10 orang yang meminta memodifikasi bis yang sama Kalau salah satu syarat dari kedua, kalau salah satu dari kedua syarat tersebut belum dipenuhi Sorry banget, saya belum bisa bikin konten modifikasinya ya Jadi seperti itu untuk syarat request konten modifikasi Oke-oke, ini mau belok kah? Oh iya mau belok, mau kemana belok mas? Mas, buntu loh jalannya, tapi traffic mah, nggak bakal mikir kayak gitu ya Dia mah slow aja gitu, mau belok ya tinggal belok, mau lurus tinggal lurus, ya kan? Kalau player ETS tuh nggak bisa selonong boy seperti itu By the way, ini lokasi bengkelnya udah nggak jauh lagi, nah itu dia ada di depan Patokannya, oh belum kelihatan deh, patokannya sebenarnya ini sih nih Bangunan yang ada di sebelah kiri tuh, kayak bangunan gereja nggak sih? Ya mirip-mirip lah ya, nah ini nih, di depan ini kan ada jalan rusak Udah gitu kayak ada, bukan kayak ada, emang ada pelang toko retail Indo April Nah disini langsung aja kita belok kiri ya Untuk letak bengkelnya ada di deket mas-mas yang pakai baju biru di depan itu Oke, kalau gitu langsung kita menuju ke lahan parkirnya ya Dan seperti biasa, saya mau ngasih lihat dulu untuk kondisi terkini dari unit bis yang akan saya modifikasi Yakni laksana SR3 XHD Pra Nah jadi seperti ini untuk bagian belakang dari unit bis yang akan saya modifikasi Seperti yang bisa kalian lihat, untuk bagian belakangnya ini benar-benar masih polos Bahkan disini belum ada muffler dan juga plat nomornya bahkan belum terpasang ya lor Lanjut ke bagian samping dan seperti ini untuk penampilannya Disini belum pakai livery ya, baru menggunakan warna dasar berupa warna putih Dan sebenarnya bis ini SR3-nya yang non-ultimate ya Terlihat dari atas bagasi yang belum ada lekukannya Tapi tenang aja nanti kita upgrade ke varian ultimate saat udah masuk ke dalam bengkel Tapi untuk selendangnya memang defaultnya sudah menggunakan selendang model S-series yang bentuknya keren banget ya Lanjut ke bagian depan dan di bagian depan juga ini masih polos ya Belum ada plat nomor, masih pakai lampu standar, kaca atas depan bawahnya masih bersih Nggak ada stiker yang tertempel Untuk bagian interior Alhamdulillah udah aman tanpa ada PR yang perlu diselesaikan Oke kalau gitu yuk langsung aja kita cus masuk ke dalam bengkel Capcus Nah oke sekarang ini saya sudah masuk ke dalam bengkel dan yuk langsung aja kita mulai Untuk memodifikasi laksana legasi SR3-XHD Prime Dengan sasis yang sedang naik daun yakni Hino RM280 ABS Euro 4 Dan seperti yang tadi saya bilang saya akan menyulap bis ini menjadi bis pariwisata Terima kasih 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 wave 2 nah kayak gini kemudian di sebelah sininya kita pake strobo silang ya RGB silang kayak gini gak? nah ini kayak gini tunggu saya matiin dulu aja ya nah ini kayak gini kemudian di sebelah sininya RGB silang juga oh terlalu mepet berarti yang bawahnya ini kayak gini nah kemudian di bagian sininya ini strobo wave lagi ini wave 1 kemudian eh sorry kelewat yang ini nih strobo wave 1 nah disininya strobo wave 2 eh salah salah tunggu emang agak ribet nih kalau pasang strobo di F5 nah ini udah bener nih coba ya kita nyalain dulu nah ini udah bener nih jadi strobo paling bawah ini strobo wave 1 ini strobo wave eh mana tunggu ini strobo wave 2 jadi 1 1 ini 1 kan nah ini 1 1 ini 2 ini 2 yang tengah-tengahnya RGB silang nah kayak gitu ya jadi disini strobonya tuh total ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tumpuk LED strobo plus ada running text varian pendek mantep oke sekarang kita lanjut untuk memasang aksesoris lampu kolong ya dan disini kita pake yang namanya pipa stainless varian 1 aja di bagian tengah kemudian disini kita pasangin eh kok lamp call biru sih RGB lamp call depan RGB lamp call tengahnya RGB kayak gini lamp call belakangnya juga RGB nah oke kemudian ada yang kelupaan lor tadi saya belum eh udah deh udah pasang LED strip penumpangnya gak usah dipasang maksud penumpangnya dipasang yang gak-enggak aja nah di bagian belakang ini mau saya pasangin banyak lah mufflernya ilang lagi astaga tunggu 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 nah kita kayak gini lagi pasang kemudian disini kita pasang LED eh kaca belakang ya karena kan disini dia gak pake spek syugur jaya pake yang standar SR3 jadi untuk LED nya eh lebih bagus kalau diletakkan di bagian kaca belakang seperti ini tapi sebelum itu kita pasang LED bleach dulu aja ini bleach 1 ini bleach 2 ini bleach 1 ini bleach 2 eh iya gak sih tunggu dulu sebentar nyalanya gimana nanti set oh salah oh salah 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 ini 1 oh ini 1 ini 2 ini 1 ini 2 tunggu dulu coba nyalain sebentar set set lah kok salah oh jangan dibalik-balik mas Andro jangan diselang-seling selang-selingnya kayak gini nih nah ini nah ini udah bener nih tunggu dulu coba nyalain 1 2 3 nah nah itu baru bener dari tadi ternyata salah pasang ya astaga magmat oke kita pasang disini yang namanya lampu seng kaca RGB kita coba yang RGB ya kalau yang orang kan udah biasa kemudian lampu remnya kita pake yang stop karena kalau yang slow udah saya pake waktu di video sumber alam antasena dan disini kita pake LED senja yang modelnya kayak gini atau yang ini ya sih bingung deh kita pake yang ini aja kali ya yang ini aja gak apa-apa ya oke aman sip kalau gitu kita reset dulu kameranya nah sekarang berarti sentuhan terakhir hanya perlu merangkai atau memodifikasi atau mengupgrade bagian sendal atau sepatu ya disini langsung aja kita upgrade bagian ban nah untuk bannya kita pake ban Michelin X Multi seperti ini kemudian lanjut ke bagian ban belakang disini juga sama ya pake ban Michelin X Multi kemudian wheel dopnya ini pake punya Rahayu Santosa atau E-Vortex kita copot nah untuk velgnya ini mau saya improve menggunakan velg Hino RM warna hitam doff ya kalau aslinya kan dia warna silver atau putih glossy disini kita pake baut standar kemudian pasang ring Hino warna merah nah ini kita pake warna merah tapi agak gelap sedikit nah kayak gini eh tunggu-tunggu terlalu gelap nah ini kayak gini aja eh oh kita save nah yang depan juga sama kayak belakang ininya kita copot nah ininya kita ganti ke varian warna hitam doff ininya ganti pake yang standar aja dan disini kita pake ring Hino matte eh ini gloss sorry yang matte nah nah ini baru cakep adik-adik oke kalau gitu coba kita cross-check bagian samping yep oke jadi bagian samping ini saya improve di bagian sepatu atau sendalnya ya ini saya kasih warna hitam doff kalau aslinya dia warna putih atau silver glossy tapi untuk keberadaan ring memang kalau di relive menggunakan ring polos seperti ini oke kita cross-check dulu bagian depan sepertinya ini udah eh tunggu lor ada yang kelupaan ini saya belum pasang LED rotator di bagian atas tunggu 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 nah ini kita pasang yang 24 mata ini banyak varian ya ada yang ini warna kuning strobo modelnya ini yang warna putih ini warna kuning tapi bukan yang strobo ini yang strobo juga nih oh ini orange ini kuning oh gitu oke nah kalau yang ini model kayak polisi patual ya biru hit ibi ya bener biru merah kita pake yang biru merah aja gak apa-apa ya oke kita tunggu ini comot bentar nah oke kita lihat bagian depan udah aman sepertinya ya udah ada strobo 9 tumpu kemudian LED bar rotator running text lampu custom winglet lampu tembak 2 titik di dekat plat nomor emblem atau logo Hino winglet juga udah ada eh splitter sorry kemudian bagian samping barusan saya cek udah aman sepertinya gak ada yang terlewat untuk lampu kolong udah terpasang juga sih harusnya coba kita lihat bentar ini RGB depan ini RGB tengah ini RGB belakang iya udah aman kemudian lanjut ke bagian belakang nah di bagian belakang ini juga sepertinya udah aman ya disini ada LED lampu senja RGB running ada lampu sen sama ada lampu rem ya yang tadi tulisannya stop kemudian ada LED bleach ya ini modelnya nyalanya dia silang kayak gini tuh kayak gitu oke eh tunggu tunggu kelewat nih sebentar ini belum pasang matflap nah jadi disini ada matflap yang bertuliskan oh ini nickname-nya nih nickname-nya itu apa nih oh ini nih kupu-kupu ayu Matsukaze nah itu ribet banget namanya ke Jepang-Jepangan ya oke ini sepertinya udah aman semua lor jadi kalau gitu langsung aja kita cus keluar bengkel untuk melihat hasil modifikasi yang saya lakukan terhadap unit bis pariwisata asal daerah Ngapak ya yakni Purwoperto yakni bis kupu-kupu ayu dengan nickname-nya apa tadi ya Matsukaze atau Matsuzake ya ya pokoknya itulah ya yang nickname-nya ke Jepang-Jepangan dan sulit nah oke sekarang ini saya sudah keluar dari bengkel dan yuk langsung aja kita lihat hasil modifikasi yang saya lakukan terhadap unit bis kupu-kupu ayu Trans SR3 kita mulai dulu dari bagian interior meskipun disini gak ada banyak aksesoris yang saya pasang ya tadi saya hanya memasang aksesoris mikrofon dan head unit di bagian tengah dan juga karena tadi bodinya saya upgrade ke varian SR3 Ultimate makanya di sekeliling dashboard-nya ini garnish-nya sudah berubah menjadi warna emas atau gold begitu juga dengan garnish yang ada di bagian separator ya warnanya juga berubah jadi emas oh iya jangan kelupaan untuk di sekeliling dashboard-nya panelnya saya ganti dari yang tadinya warna hitam ke abu-abuan menjadi motif kayu biar lebih elegan lagi kemudian di bagian atas ini ada jam digital dan juga running text yang bertuliskan selamat datang di bis kupu kupu ayu trans dan untuk running text-nya ini dia akan tetap muncul meskipun gameplay-nya sedang kalian pause seperti ini ya ini kan saya pause tapi nanti running text-nya bakal tetap muncul lihat nih ya 1, 2, 3 tuh ya bakal tetap muncul sekalipun gameplay-nya sedang kalian pause seperti ini mantep banget ya oh iya untuk strobo-nya sebenarnya di bagian kaca atas ada 6 tumpuk di bagian bawah ada 3 tumpuk plus 1 running text varian pendek tapi memang untuk di mode F5 ini kalau dari dalam strobonya gak kelihatan ya jadi kayak kosong lompong seperti ini nah jadi seperti itu untuk bagian dalam dari bis kupu-kupu ayu trans SR3 lanjut ke bagian belakang dan overall seperti ini penampilannya ya langsung kita review dimulai dari bagian paling bawah terlebih dahulu disini terdapat kepet yang bertuluskan PT kupu-kupu ayu dengan nickname unitnya adalah Matsukaze kemudian untuk mufflernya saya pasang yang varian 3 kalau gak salah ingat dan di tiap-tiap mufflernya ini terdapat LED bleach berwarna putih kemudian di bagian kisih-kisih udara loh masandro kok polos gak ada LED-nya ya memang karena LED-nya saya letakkan di bagian kaca belakang dan ini bener-bener meriah pakai banget ya nih yang pertama ada LED stop lamp ya atau LED rem bertuliskan stop kemudian ada LED lampu sand running bentuknya kayak panas seperti ini dan jangan lupakan ada LED RGB running ini bener-bener mantep pakai banget ya jadi kalau di mode malam nanti ini bakal meriah banget asli dah dan juga jangan lupakan LED bleach 2 titik yang dipasangkan di atap atau di bagian spoiler nah jadi seperti ini untuk bagian belakang dari unit bis kupu-kupu ayu SR3 dengan nickname ini saya zoom aja dah biar gak salah ucap ya karena nickname-nya sulit di ucap nah ini ya bagian belakang dari unit bis kupu-kupu ayu dengan nickname Matsu nah kemudian untuk bagian samping overall seperti ini penampilannya ya jadi untuk bagian samping ini saya improve dengan menggunakan velg berwarna hitam dong oke kalau gitu langsung aja kita review dimulai dari bagian kepet roda terlebih dahulu jadi disini kepet roda-nya sudah memiliki tekstur atau warna yakni merah hitam ya garisnya miring-miring dan juga ada LED lampu sen dan juga ada LED lampu senja blue ice kemudian untuk roda belakang overall seperti ini penampilannya menggunakan band Michelin X Multi dengan velg Hino RM berwarna hitam dan biar lebih berisi lagi disini saya pasangkan ring polos Hino 10 lubang dan di bagian tengah ini terdapat pipa stainless punyanya Mas Ahmad Alvin yang membentang hingga ke bagian roda depan dan seperti ini untuk bagian roda depannya karena tampilan dan komposisinya sama persikai roda belakang jadi gak perlu saya jelaskan lagi ya dan untuk di bagian depan kanan kiri ini ada winglet berwarna merah ini ada lampu penanda bakal nyala kalau kalian nyalain lampu utama dan juga jangan lupakan sirip berwarna merah oh iya tadi kan bisnya saya upgrade ke Farin SR3 Ultimate Edition makanya disini ada emblem atau logo Ultimate Edition dan di atas bagasinya sekarang ada lekukan bodi tuh gak begitu kelihatan ya warna hitam soalnya ya pokoknya tadi bodinya saya upgrade ke varian Ultimate Edition nah jadi seperti ini untuk bagian samping dari unit bis kupu-kupu ayu SR3 XHD Prime di non-RM280 dengan nickname-nya itu kalau gak salah ingat Matsukaze kalau gak Matsukaze ya Matsuzake ya itulah pokoknya nickname-nya ribet lor ya jadi kita sebutnya sebagai bis kupu-kupu ayu SR3 aja dan untuk bagian depan overall seperti ini penampilannya seperti biasa lah ya bagian depan bakal menjadi bagian yang paling banyak dipasangkan aksesoris gak percaya monggo langsung kita review yang pertama disini ada winglet berwarna merah yang diletakkan di bagian kanan dan juga di bagian kiri by the way ini bawaan mod F5 ya lanjut di bagian dekat plat nomor ini ada LED lampu tembak berwarna biru ini mereknya laser yang mana ini adalah aksesoris yang include aksesoris LED buatan mas Ahmad Alvin yang diedit oleh mas Agus Rianto kemudian disini ada emblem atau logo Hino segede gaban lanjut di bagian lampu utamanya ini untuk apa namanya apa ya saya nyebutin juga bingung sih intinya disini ada beberapa part yang diberikan warna cet merah seperti ini ya lor kemudian lanjut di bagian kaca bawah totalnya ada 3 tumpuk LED strobo plus 1 running text varian pendek diletakkan di bagian tengah ini lirik lagu mangkuk purel kemudian di bagian atas nah ini strobonya ada banyak banget asli ada 6 tumpuk yang mana ini masing-masing jaraknya tuh sejajar ya tuh liat gak ada yang terlalu jauh gak ada yang terlalu pendek eh gak ada yang terlalu dekat pokoknya mantep banget sih nah di bagian atas ini juga ada LED apa ya LED bar rotator kayak miliknya pak polisi ya berwarna biru dan juga warna merah juga sama-sama merek laser ini juga merupakan aksesoris yang ada di LED buatan mas Ahmad Alvin yang di edit oleh mas Agus Rianto jadi emang untuk sekarang ini udah rilis update terbaru dan ada aksesoris lampu-lampuan yang kayak gitu ya nah jadi seperti ini untuk bagian depan dari bis kupu-kupu Ayu SR3 sekarang yuk langsung kita dengerin suara telolet basuri bawaan dari mod F5 buatan mas Muhammad selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah kalau tadi kita udah puas melihat mode siang dari bis kupu-kupu Ayu SR3 juga sudah sama-sama mendengarkan suara telolet basuri bawaan dari mod F5 sekarang yuk langsung aja kita lihat pertunjukan LED yang ada di bis ini mengingat tadi saya cukup banyak memasang aksesoris LED punyanya mas Ahmad Alvin oke kalau gitu langsung aja kita nyalain lampu utama dan juga lampu strobonya dalam hitungan ketiga kita hitung bareng-bareng ya seperti biasa 1 2 3 nah jadi kalau lampunya nyala strobonya nyala overall seperti ini penampilannya jadi disini saya improve dengan menggunakan 9 tumpuk LED strobo 6 tumpuk saya letakkan di bagian kaca atas seperti ini dan untuk 3 tumpuk lainnya saya letakkan di bagian kaca bawah plus ada running text varian pendek dengan lirik lagu Mangku Pural by the way saya baru enge deh untuk LED barotator di atas ini dia memunculkan refleksi ya tuh lihat deh jadi bakal ada kayak cahaya biru sama warna merah tuh lihat ini keren sih asli realistis banget oh iya disini juga ada lampu tembak atau lampu senja sih lebih tepatnya berwarna oh lampu tembak lor bener tuh lampu tembak warna kuning eh keren ya tuh wih mantep lebih realistis lagi jadi untuk apa namanya modifikasi yang saya buat kali ini mantep 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 oh iya juga jangan lupakan LED Demon Eye berwarna merah ya ini merupakan aksesoris LED punyanya Mas Ahmad Alvin nah jadi seperti ini untuk bagian depan dari unit bis kupu-kupu Ayu SR3 Hino RM280 lanjut ke bagian samping disini juga gak kalah meriah berkat penggunaan LED lampol RGB punyanya Mas Ahmad Alvin gak hanya itu aja disini juga ada LED lampu sen yang diletakkan di bagian kepet bawaan dari mode F5 nya langsung ya nah jadi seperti ini untuk bagian samping dari bis kupu-kupu Ayu SR3 SR3 Hino RM lanjut ke bagian belakang overall seperti ini penampilannya nah di bagian muffler itu ada dua titik LED blitz berwarna putih yang nyalanya bergantian dan yang bikin meriah bagian belakang adalah permainan LED di bagian kaca lor ya nih liat nih ini ada LED lampu sen ya RGB ada lampu LED stop dan juga ada LED RGB running dan kalau nyala semua akan seperti ini nah tuh liat bener-bener meriah nih siap-siap aki bisnya bakalan tekor ya lor ya lanjut di bagian atas ini juga ada LED blitz dua titik berwarna putih yang juga nyalanya akan bergantian dengan LED blitz yang ada di bagian muffler atau knalpot nah jadi selesai sudah ya untuk video modifikasi laksana SR3 XHD Prime kita sulap menjadi unit bis miliknya PO Kuku-Kuku Ayu Trans dan seperti biasa untuk video jalan-jalannya saya belum tahu apakah nanti bakal tayang atau tidak kalaupun tayang ya seperti biasa juga akan muncul di jam 16.00 WIB dan by the way ini asli bagian depannya meriah banget ya strobonya nangtumpuk di kaca atas ditambah lagi ada LED bar rotator nah oke mungkin segini aja dulu ya video kali ini saya ucapkan terima kasih banyak karena telah menonton video ini sampai selesai jangan lupa tinggalkan like, komen, share dan subrek akhir kata saya pamit sampai jumpa di video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati 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 selamat menikmati